Intro Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillah falamudillala wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah wahdah la sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma baad Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ucapkan Melainkan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena hanya dialah yang senantiasa mencurahkan Menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan Baik nikmat yang dohir ataupun yang batin Nikmat yang lalu ataupun yang baru Karena memang kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Sungguh sangat banyak sampai tidak terhitung Fa'intauddu nikmat Allah la tusuha Jika Kalian menghitung nikmat Allah Maka tidak akan pernah terhitung Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur Atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Karena Allah mengatakan Wa kolilun min ibadiyash syakur Sedikit diantara hambaku yang pandai bersyukur Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman La insakartum la azidannakum Jika kalian bersyukur Maka pasti Aku akan menambah kepada kalian Kenikmatan itu Hadirin yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala Sebagaimana makalah sederhana yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian Ijinkan saya untuk menjelaskan Satu istilah Jadi kalau Saya menjelaskan Materi itu Pak Kita lihat dari segi bahasa dulu Sebelumnya saya menjelaskan berkaitan dengan dunia Dunia itu apa kan Tinjauan bahasa bagaimana Nah saat ini juga sama Sebetulnya saya di makalah ini Hanya membahas satu kosa kata Apa Yaitu istilah Majnun Pak Ibu Naon majnun teh Pernah mendengar Istilah majnun Orang Nah Majnun itu Pak Jadi Saat ini kita akan membahas Naon sih Arim majnun teh Majnun itu apa Begitu Pak Kalau di makalah Saya tulis Majnun Sundut pandang Bahasa Kemudian Majnun Sudut pandang Agama Dan majnun Sudut pandang Negara Jadi sikap negara Terhadap orang nilai itu Seperti apa Baik Kenapa kita mesti membahas Satu kosa kata Ditinyau dari segi Bahasa Karena Pak Ibu ya Untuk memahami Satu kosa kata Biar kuat Pemahamannya Maka mesti dipahami Secara Mendasar Jadi kenapa Bapak Mendengar Satu kosa kata ini Semangat Mendengar Satu kosa kata ini Menjadi Tidak semangat Karena Bapak sama ibu Paham terhadap Kosa kata itu Jadi ketika Mendengar Istilah Iman Itu Pikirannya Sudah Paham Kesana Dan itu Akan Konsekuensi Terhadap Makna iman itu Termasuk Ketika mendengar Istilah Kufur Nanti juga Akan seperti itu Pendengaran kita Sikap kita Kufur itu Negatif Begitu kan Ya Nah karena itu Hadirin sekalian Ketika kita Memahami Satu kata Dengan benar Maka Sikap kita Akan benar Pula Contoh ya Ketika kita Mendengar Istilah Syukuran Pak bu Kebayangnya Apa Kalau mendengar Istilah Syukuran Naun Naun Tuh Hajatan Jadi ketika Ibu ditanya Bu Bade Syukuran Nah itu Pikirannya Sudah Karena Naun Karena Tuangan Gitu Kepada Makanan Jadi Syukuran itu Harus Mengundang Orang-orang Dan yang Syukuran Harus Membuat Hidangan Makanan Gitu kan Makanya ketika Ibu ditanya Bu Bade Syukuran Karena Ibu Tidak Punya Uang Untuk Mewujudkan Itu Jawaban Aku Mahat Ah Mual Ayo Namah Tuh Pak Namun Ibu Tesukuran Berarti Ibu Nujun Naun Berarti Ibu Tesa Balik Natina Syukuran Pak Naun Kufuran Berarti Karena Itu Jangan Salah Untuk Memahami Gitu Karena Salah Memahami Maka Nanti Sikapnya Pun Salah Nah Saat Ini Kita Akan Membahas Apa Si Majnun Itu Disini Disebutkan Majnun Itu Berasal Dari Kata Aljin Tuh Pak Jadi Asal Katanya Itu Dari Aljin Kita Senantiasa Sering Mendengar Istilah Aljin Wama Holatul Jinnah Tuh Jadi Kalimat Aljin Itu Adalah Kata Dasar Dari Kalimat Majnun Jadi Majnun Mapa Sudah Di Inovasi Itu Ya Baik Dari Kata Inilah Dari Kata Aljin Lahir Beberapa Kata Apa Seperti Jinatun Minal Jinati Demikian Pula Janatun Sering 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 Mendengar Janatun Naon Artina Nah Kenapa Surga Bahasanya Janatun Gitu Kan Kemudian Kenapa Disebut Junatun Pernah Mendengar Istilah Junatun Hadis Nabi Pak Bu Junatun Itu Asyamu Junatun Saum Itu Junatun Prisei Tameng Dan Nanti Kita Bahas Demikian Pula Yang Ada Di Perut Ibu Itu Disebutnya Apa Janin Itu Janin Asalnya Dari Jin Jadi Ibu Yang Suka Bawa Jin Siapa Ibu Nyenak Jin Nyenak Jin Kemudian Selanjutnya Maj Maj Runtama Istilah Istilah Ini Kita Akan Bahas Masing Masing Dari Kata Ini Akan Dijelaskan Secara Sederhana Guna Memberikan Makna Yang Istimewa Demikian Pula Titik Tekan Yang Mengagumkan Mesti Kita Sadari Bahwasannya Quran Merupakan Mu Mujijat Mujijat Quran Itu Ada Dari Tiga Sudut Pak Yang Pertama Al-Ijaj Al-Lugawi Kemujijatan Dari Segi Bahasa Yang Kedua Al-Ijaj Al-Ilmi Kemujijatan Secara Pengetahuan Dimana Apa yang Dipirmankan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Cocok Dengan Apa yang Ditemukan Oleh Ilmuwan Ilmuwan Yang Ketiga Al-Ijaj Atashri'i Yaitu Kemujijatan Secara Pensyariatan Kenapa Allah Menyariatkan Sholat Saum Jakat Dan Yang Lainnya Itu Ada Apa Kemujijatannya Nah Yang Yang Kita Bahas Saat Ini Yaitu Al-Ijaj Al-Lugawi Yaitu Kemujijatan Secara Bahasa Baik Kita Bahas Yang Pertama Aslul Jinni Jadi Asal Arti Daripada Al-Jin Itu Satrusya'i Anilhasati Tertutupnya Sesuatu Dari Panca Indra Dari Penglihatan Jadi Al-Jin Itu Pak Asalnya Itu Seperti Itu Jadi Penglihatan Itu Tidak Bisa Menembus Kepada Sesuatu Itu Karena Ada Yang Menghalang Atau Menutupi Itu Asal Arti Daripada Al-Jin Selanjutnya Nanti Ada Istilah Al-Jin Natu Apa Al-Jin Natu Itu Al-Jin Natu Itu Jama Dari Kata Al-Jin Dalam Quran Surat Anas Min Al-Jin Nati Eh Tata Pak Bentuk Jama Dari Kata Al-Jin Wa Mah Holak Tul Jina Al-Jin Bentuk Muprod Sedangkan Jin Nati Bentuk Jam Jama Jadi Istilah yang kita dengar Yaitu Ciptaan Allah Yang Tidak Bisa Dilihat Salah Satunya Apa Tata Tata Gitu Ya Bu Kenapa Jin Disebut Jin Karena Panca Indra Tidak Bisa Nah Melihatnya Makanya Ketika Ada Seseorang Mengatakan Saya Bisa Melihat Jin Itu Berarti 50% Bohong 50% Wadul Itu Pak Kenapa Karena Keluar Dari Makna Nama Itu Apaan Jin Tidak Kiri Ini Ada Orang Mengatakan Bahwa Jin Itu Terlihat Berarti Kontra Ya Itu Apa Bertentangan Nah Itu Kenapa Disebut Jin Natun Karena Makhluknya Itu Tidak Terlihat Selanjutnya Kenapa Disebut Al-Jannatu Tadi Madikasroh Jinnya Jadi Jin Natu Kalau Sekarang Disebutnya Itu Janatun Al-Jannatu Itu Kita Sering Mendengar Artinya Surga Padahal Asalnya Itu Artinya Itu Kebun Pak Al-Jannatu Itu Disini Disebutkan Al-Jannatu Kulubustanin Disyajarin Setiap Kebun Yang Memiliki Pohon Menutupi Tanah Dengan Daun-daunnya Itu Jadi Kalau Bapak Mendengar Kebun Maka Sudah Terbayang Bagaimana Kondisi Kebun Itu Biasana Banyak Apa Banyak Apa Banyak Pepohonan Dimana Pepohonan Itu Menutupi Apa Menutupi Tanah Kenapa Itu Disebut Kebun Itu Seperti Itu Berbeda Ketika Disebut Yuk Kita Pergi Kelapang Nah Kalau Lapang Nah Itu Biasanya Tidak Ada Apa Tapi Kalau Sudah Disebut Kebun Maka Sudah Terbayang Bahwa Di tempat Itu Banyak Pohon Yang Rindang Pohon Pohon Mau Tinggi Atau Masih Pendek Yang Jelas Si daun Daun Menutupi Apa Menutupi Tanah Nah Ini Kenapa Kaitan Aljan Itu Dengan Aljin Tadi Menutupi Sesu Sesuatu Kan Tadi Dijelaskan Nah Sekarang Kenapa Surga Disebut Janatun Nah Disini Disebutkan Tasbihan Biljan Tifil Ardi Karena Surga Itu Bisa Jadi Sama Seperti Halnya Kebun Yang Ada Di Dunia Jadi Di Surga Itu Banyak Apa Nah Itu Banyak Pohonan Tapi Catatan Tentu Saja Kebun Dunia Dengan Kebun Surga Berbeda Jauh Itu Mesti Garis Bawahi Pak Pertanyaan Saya Kalau Bapak Sama Ibu Diajak Ke Kebun Resep Wah Resep Kok Mau Kebun Segala Segala Eh Kebun Dunia Atau Kebun Surga Kebun Dunia Apalagi Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Dan Ibu Melihat Kebun Anu Di Luar Negeri Kan Ayo Nama Bu Kebun Anu Di Luar Negeri Tidak Sekating Ayo Nama Danaon Di Film Aduh Sangat Menggiurkan Pak Makanya Pun Tendici Widen Itu kan Ayak Kebun Stoberi Kebun Ternyata Memetik Sendiri Pak Yang Pangalakan Mahal Mana Mahal Metik Kenapa Karena Ada Sesuatu Yang Yang Berbeda Sesuatu Yang Berbeda Nah Karena Itu Berkaitan Dengan Kebun Pasti Resep Kebun Di mana Di Surga Jadi Permasalahan Hari Orang Nepite Gitu Jadi Kalau Ditanya Bu Hayong Lebet Surga Hari Surga Pantes Dilebetan Ibu Tait Tamang Hari 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 Jawabannya Dukas Nah Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Subhanah Otak Itu Kenapa Surga Disebut Jan Janatun Sama Banyak Kebun Pak Banyak Pepohonan Tetapi Pasti Berbeda Dengan Kebun Dunia Sedangkan Yang Kedua Konotasi Kenapa Disebut Janatun Yaitu Lisatrihi Niami Karena Si Kenikmatannya Itu Masih Ter Masih Tertutu Surga Kan Dalam Hadisnya Pun Bahwasannya Kenikmatan Surga Itu Mala Ainun Roat Mata Belum Pernah Melihat Kemudian Telinya Belum Pernah Mendengar Dan Yang Ketiga Demikian Pula Akal Dengan Hati Belum Pernah Membayangkan Jadi Ketika Bapak Dan Ibu Diberitakan Sesuatu Yang Mengenakan Dan Bapak Ibu Belum Pernah Merasakan Khabita Mual Khabita Mual Khabita Beda Jeng Abi Ngejelaskan Sesuatu Mengagumkan Menggiurkan Berijeng Bapak Ibu Terang Cik Mengagumkan Mual Mual Sekarang Kenikmatan Surga Itu Belum Terbayang Pasti Mengagumkan Jadi Bapak Dan Ibu Menikmati Dunia Numana Nupang Nikmat Nabi Manaros Numana Nupang Nikmat Maka Surga Lebih Daripada Itu Begitu Nah Ini Konotasi Yang kedua Kenapa Surga Disebut Jannatun Jadi Yang pertama Yaitu Banyak Kebun Tetapi Tentu saja Berbeda Dengan Kebun Dunia Dan Yang kedua Kenikmatan Surga Itu Masih Tertutup Sedangkan Yang ketiga Istilah Junatun Junatun Itu Apa Ya Aljunah Adalah Prisei Yang Menutupi Pemiliknya Tau Prisei Pak Yang itu Yang suka Digunakan Perang Gitu kan Ya Tameng Nah itu Kenapa Tameng Disebut Junatun Karena Fungsi Tameng Itu Menutupi Pemiliknya Jadi Tidak 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 Mungkin Disebut Prisei Itu Tidak Digunakan Untuk Menutupi Badan Pemiliknya Gitu kan Ya Ini Keterkaitan Kenapa Prisei Disebut Junah Karena Menutupi Badan Sekarang Kenapa Saum Disebut Prisei Asia Mujun Junatun Hadisnya Sohi Banyak Yang Meriwayatkannya Menunjukkan Bahwa Saum Itu Sebagai Prisei Sebagai Penutup Sebagai Tameng Dari Kemah Kemasyiatan Bedanya Pak Bu Kalau Kita Sudah Masuk Romadon Bedanya Hauananya Orang Orang Teng Ngedadak Nauen Tuh Ngedadak Balagurnya Pas Romadon Maler Sampai Ada Ungkapan Seperti Ini Kan Ya Tong Nyarios Nu Awon Nuju Saum Gitu Pak Bahasa Nanti Berarti Namun Tenuju Saum Kumaha Uyos Nyarios Nawon Tuh Gitu Ganya Yuh Tekengeng Maksiat Gitu Jawabannya T Nuju Nawon Nuju Saum Terkadang Orang Ketika Dia itu Saum Mempersempit Pekerjaan Setan Pekerjaan Saum Karena Pekerjaan Apa Maksiat Kenapa Saum Disebut Perisei Hanya Yang Jadi Permasalahannya Apakah Di bulan Ramadan Setan Masih Ada Ya Ada Sekarang Masih Ada Setan Ada Apa Perbedaannya Setan Sekarang Dengan Setan Ramadan Ada Beda Ayah Tuh Beda Tuh Ayah Lu gak Beda Ken Masa Bapak 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 Nah ini Yang saya Pahami Kenapa Nabi Mengatakan Saum Sebagai Perisei Bahwasannya Saat ini Kita juga Sama Sedang Perang Dengan Setan Kan Di bulan Ramadan Juga Sama Kita Sedang Perang Dengan Setan Hanya Di bulan Ramadan Kita Perang Itu Menggunakan Apa Peri Perisei Mun Ayu Nama Pedang Hungkul Kalau di Bulan Ramadan Alat Perang Yaitu Perisei Pertanyaannya Apakah Seseorang Yang Menggunakan Perisei Pasti Ketika Perang Menang Jawabannya Tuh Cantang Makanya Ketika Orang Saum Pasti Dia Terlepas Dari Masyiat Belum Tentu Tergantung Dia Menggunakan Perisei Seperti Hanya Orang Yang Perang Kalau Pinter Menggunakan Perisei Menang Sama Kita Pun Ketika Kita Saum Digunakan Saum Itu Untuk Menutupi Kemahsiatan Berarti Menang Melawan Setan Nah Barangkali Di bulan Ramadan Itu Banyak Orang Yang Saum Tapi Tidak Bisa Menggunakan Saum Nah Itu Banyak Orang Yang Memegang Perisei Tapi Tidak Ahli Dalam Menggunakan Perisei Nah Itu Kenapa Perisei Disebut Junnatun Jadi Dalam Bahasa Arab Itu Ketika Bacaannya Beda Maka Maknanya Beda Ada Jinnatun Ada Jinnatun Ada Junnatun Kalau Jinnatun Majin Kalau Jinnatun Surga Atau Kebun Sedangkan Jinnatun Artinya Prisei Selanjutnya Disebut Apa Aljanin Kenapa Yang ada Di perut Ibu Itu Suka Disebut Janin Disini Dijelaskan Al Waladumada Mafibatni Ummi Aljanin Adalah Anak Yang Masih Dalam Perut Ibunya Makanya Bu Ketinggal Tuh Tuh Tadi Bahwa Aljanin Itu Asal Katanya Itu Aljin Jadi Ada Keterkaitan Aljanin Dengan Aljin Apa Ya Tadi Tidak Terlihat Nya Sekarang Itu Ada Apa Alat Apa USG Ini Namanya Ketinggal Ketinggal Memastikan Jawabannya Belum Tentunya Jadi Masih Ada Tertutup Nah Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Kita Akan Mengenal Istilah Aljunun Adi Di bahasa Sunda Ayah Junun 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 Terus 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 Menerus Nah Kalau Junun Itu Namanya Adalah Penyakit Apa Ini Ha'ilun Bayinan Nafsi Wal Akli Jadi Aljunun Itu Yang Menghalangi Antara Jiwa Dan Akal Orang Yang Tertimpa Aljunun Maka Disebut Majnun Jadi Majnun Itu Adalah Orang Yang Antara Akal Dan Jiwanya Itu Ada Peng Jadi Katutupan Makanya Orang Gila Itu Tidak Bisa Menggunakan Jiwanya Raganya Itu Sesuai Dengan Akalnya Kenapa Karena Terhalang Karena Menurut Penelitian Bahwa Anggota Badan Kita Itu Digerakan Oleh Apa Tah Etaku Akal Ketika Akalnya Sehat Maka Akan Sesuai Anggota Badan Ini Sebagaimana Yang Diperintah Oleh Nah Gitu Matakannya Nugel Mas Sok Sese Teraskun Tong Sesirian Nungkul Da Ibu Gak osok Sesirian Ma Tah Etak Sesirian Sorangan Ngobrol Matak Ibu Kade Namun Seri Tong Tah Etak Ya Karena Bisik Ibu Disangki Kunus Aneste Orang Gila Gila Tidak Pak Pak Bu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tertawa Sendiri Pernah Tidak Nah Bersiribu Tak Bila 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 Tertawa Tertawa Sendiri Pak Kenapa Ya Karena kan Nabi Mendapatkan Wahyu Begitu Makanya Ketika Nabi Terlihat Tertawa Sendiri Itu Nabi Menjelaskan Biar Para sahabat Tidak Menyangka Tidak Itu Sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Ma'adhak Kakak Apa yang Menyebabkan Kamu Tertawa Apa yang Menyebabkan Kau Tertawa Nabi Menjawab Seperti Ini Di Akhirat Nanti Ada Seseorang Yang Mengusir Badannya Sendiri Jadi Si awak Nanti Diusiran Bu Nabi Tertawa Karena Wahyu Itu Pak Sahabat Belum Tahu Maksudnya Apa Ya Rasulullah Bagaimana Itu Kejadiannya Maka Nabi Menjelaskan Seperti Apa Nabi Menjelaskannya Itu Nanti Ada Seseorang Di Akhirat Dia Mengatakan Ya Allah Cukuplah Yang Akan Menjadi Saksi Itu Diriku Sendiri Kata Allah Memang Karena Yang Akan Menjadi Saksi Yang Akan Menjadi Penghisap Diri Kita Sendiri Pak Bukan Yang Lain Diri Kita Sendiri Nah Dikira Oleh Orang Itu Dia Bersaksi Seenaknya Aja Begitu Tapi Pada Saat Itu Oleh Allah Mulutnya Ditutup Dikunci Pertanyaannya Kenapa Nanti Di akhirat Mulut Itu Ditutup Jawabannya No Karena Suka Berbohong Maka Pada Saat Itu Mulut Ditutup Apa Yang Berbicara Maka Pada Saat Itu Anggota Badannya Yang Menjadi Saksi Tangan Ini Bukan Memberi Tapi Mencuri Kaki Ini Bukan Melangkah Kepada Kebaikan Tapi Melangkah Kepada Keburuta Keburukan Dan Kemaksiatan Pada Saat Itu Hamba Itu Mengatakan Mengusir Kepada Badan Badannya Itu Pak Karena Comel Gitu Kena Kemaksiatan Jadi Ada Orang Yang Mengusir Badannya Sendiri Makanya Pelajarannya Kalau Ingin Maksiat Silahkan Untuk Dilepaskan Dulu Anggota Badannya Gitu Bisi Comel Pak Bu Eta Saat Ini Hadirin Sekalian Anggota Badan Kita Maka Akan Mengikuti Apa Yang Kita Inginkan Tidak Akan Menolak Ketika Tangan Ini Digunakan Untuk Mencuri Maka Tangan Ini Tidak Akan Berontak Gitu Kaki Ini Juga Sama Ketika Mau Dilakukan Digunakan Dalam Kemaksiatan Tengah Dadak Asam Urat Iya Tapi Anggota Badan Ini Akan Berbicara Nanti Di Akhirat Nah Barangkali Hadirin Sekalian Itulah Salah Satu Hadis Kenapa Nabi Tertawa Sendiri Baik Hadirin Sekalian Terus Setelah Kita Mengetahui Bahwasannya Majnun Itu Pak Jadi Tidak Nyambung Antara Akal Dengan Apa Dengan Jiwanya Dengan Raganya Karena Memang Gerakan Jiwa Gerakan Badan Ini Tergantung Akal Ketika Akalnya Ada yang Mengganggu Maka Akan Terusak Akan Berkaitan Dengan Badan Itu Contoh Saja Kenapa Disebut Setrukan Itu Kaitannya Dengan Apa Dengan Dengan Otak Ketika Orang Rusak Otak Sedikit Maka Akan Berpengaruh Kepada Apa Kepada Badannya Kan Gitu Ada Orang Yang Apa Ngelindur Tau Ngelindur Itu Pekerjaannya Bagaimana Nyambung Tidak Tidak Termasuk Anak Kecil Gitu Kan Karena Akalnya Belum Belum Sempurna Nah Bagi Orang Yang Sehat Akalnya Maka Antara Akal Dengan Anggota Badan Itu Dengan Jiwa Itu Akan Nyambung Nah Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Di dalam Al-Quran Ada Tidak Lafad Majnun Pernah Mendengar Pak Tentu Saja Banyak Dalam Quran Itu Dan Kebanyakannya Kalimat Majnun Itu Dituduhkan Kepada Siapa Kepada Nabi Nabi Siapa Nabi Muhammad Apa Ini Kita Akan Mempelajari Yang Saya Temukan Selain Daripada Nabi Muhammad Pak Disebut Majnun Maka Ada Satu Lagi Yaitu Nabi Nuh Nabi Nuh Itu Disebut Majnun Juga Oleh Siapa Oleh Siapa Pak Bu Oleh Istrinya Jadi Nabi Nuh Itu Disebut Gila Sama Siapa Oleh Istrinya Dan Kaumnya Kenapa Karena Nabi Nuh Membuat Apa Membuat Perahu Di atas Gunung Ketika Nabi Nuh Disuruh Membuat Perahu Di atas Gunung Logis Pak Nah Makanya Orang Orang Mengatakan Majnun Gitu Oleh Siapa Nabi Disuruh Untuk Membuat Perahu Di atas Gunung Itu Oleh Allah Gitu Kan Ya Karena Itu Merupakan Wahyu Sedangkan Wahyu Harus Diimani Bukan Diakali Itu Jadi Wahyu Itu Mau Dimengerti Atau Tidak Itu Harus Diamalkan Nah Sedangkan Nabi Nuh Itu Melakukan Seperti itu Karena Iman Terhadap Apa Terhadap Apa Yang Allah Subhanahu Terperintahkan Sedangkan Kaumnya Dan Istrinya Tidak Sampai Kepada Keimanan Makanya Mereka Menyebutnya Nabi Nuh Itu Majnun Kemudian Yang kedua Siapa Siapa Yaitu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Disebut Apa Majnun Juga Kenapa Nabi Muhammad Disebut Majnun Sini Pak Disini Ada Penjelasannya Allah Allah Berfirman Dalam Quran Surat As-Sofat Ayat 36 Dan Mereka Berkata Apakah Sesungguhnya Kami Harus Meninggalkan Sembahan Sembahan Kami Karena Seorang Penyair Tau Penyair Awas Bukan Penyair Orang Cikoneng Orang Cikoneng Tau Penyair Orang Cikoneng Bu Tukang Sair Penyair Tukang Siir Bu Jadi Muhammad itu Banyak Tuduhan Kepada Bilal Itu Sairun Tukang Sair Yang Kedua Kadabun Kadabun Itu Pendusta Yang Ketiga Kahinun Dukun Yang Keempat Majnun Tuduhan Tuduhan Itu Disebutkan Kepada Muhammad Oleh Siapa Oleh Kafir Quresh Demi Apa Supaya Muhammad Tidak Ada Yang Mendekati Dan Ucapan Beliau Itu Tidak Dipercaya Karena Sampai Saat Ini Kita Tidak Ada Orang Yang Percaya Kepada Orang Orang Gila Orang Gila Biasanya Babarengan Atau Seseorang Anan Pasti Dia itu Menyendiri Nah Muhammad Disebut Majnun Itu Biar Orang Orang Tidak Mendekati Beliau Begitu Maksudnya Itu Nah Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Subhanawat Allah Ini Pelajarannya Apakah Ketika Muhammad Disebut Majnun Orang Orang Yang Isi Kitar Percaya Jawabannya Nah Ngaharuleng Pak Bu Percaya Tidak Nah Itu Ada yang Percaya Ada yang Tidak Yang Jelas Manusia Itu Ketika Disebut Salah Satu Gitu Ya Yang Tercelak Atau Musibah Pak Orang Itu Adalah Orang Yang Terdekat Apalagi Orang Itu Yang Terdekat Misalkan Saudara Kan Teman Lalu Dikatakan Gila Maka Yakin Orang Orang Yang Di Sekitar Itu Akan Senantiasa Cross Check Itu Penasaran Manusia Itu Ketika Orang Disebut Majnun Itu Makanya Hadirin Sekalian Yang Menjadi Tim Sukses Tim Sukses Tim Sukses Muhammad Itu Nabi Siapa Yang Membenci Yang Membenci Muhammad Itu Kan Kasusnya Itu Muhammad Kan Dilahirkan Di Mekah Sedangkan Yang Namanya Ibadah Haji Sudah Ada Dari Sebelumnya Juga Orang Orang Madinah Itu Senantiasa Ke Mekah Tujuannya Melaksanakan Ibadah Haji Dan Berdagang Makanya Ketika Ada Pendatang Baru Ke Mekah Itu Senantiasa Oleh Orang Kabir Kura Semua Dikatakan Jangan Percaya Kepada Muhammad Muhammad Itu Gila Pertanyaannya Orang Yang Dikasih Tahu Langsung Percaya Tidak Jawabannya Belum Tentu Malahan Dia 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 Akan Penasaran Bertanya Mana Yang Sebut Gila Itu Ternyata Banyak Orang Yang Mencari Mana Yang Sebut Gila Ketika Ditanya Muhammad Itu Gila Muhammad Senantiasa Berbicara Yang Baik Berbicara Yang Mengikat Hati Makanya Aneh Ketika Orang Orang Mengatakan Orang Kafir Mengatakan Muhammad Gila Tapi Pembicaraannya Bagus Dan Banyak Orang Madinah Itu Yang Masuk Islam Makanya Ketika Nabi Muhammad Dia Hijrah Kemana Ke Madinah Itu Langsung Disambut Makanya Ada Nyanyi Apa Nyanyinya Tolak Al Badru Alayna Nah Itu Karena Orang Orang Madinah Itu Sudah Jauh Lebih Kenal Muhammad Sallallahu Dan Banyak Yang Menerima Seruan Muhammad Nah Ketika Mereka Kafir Kures Mengatakan Muhammad Majnun Allah Mengatakan Quran Surat Atta Ayat 22 Ini Seru Dan Temanmu Muhammad Itu Bukanlah Sekali-kali Orang Yang Gila Coba Istilahnya Istimewa Pak Dalam Ayat Ini Muhammad Disebut Sohibukum Teman Kalian Jadi Kenapa Allah Tidak Berfirman Begini Muhammad Itu Tidak Lagi Tapi Penggunaannya Itu Sohibukum Pak Sohibu Itu Artinya Apa Teman Sahabat Menunjukkan Bahwa Muhammad Itu Dari Kecil Sampai Besar 40 Tahun Diangkat Jadi Nabi Mereka Itu Sangat Kenal Beliau Kenalnya Itu Sangat Kenal Sebagaimana Ayat Ya Rifunahu Mereka Mengenal Nabi Muhammad Sebagaimana Mereka Mengenal Anak Anak Jadi Kenalnya Itu Banget BGT Apa BGT Itu Ya Banget Makanya Hadirin Sekalian Dalam Sebuah Tapsir Dijelaskan Begini Sungguh Keadaan Nabi Sallallahu Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Seorang Yang Amanat Muhammad Sebelum Diangkat Jadi Nabi Itu Sudah Terkenal Apa Al-Amin Apa Al-Amin Itu Artinya Orang Yang Amanat Itu Sebelum Diangkat Jadi Nabi Pak Dan Mereka Mengakui Begitu Siapa Mereka Itu Semua Orang Kaum Quresh Pak Kaum Quresh Ada Satu Hadis Nabi Kan Menjelaskan Begini Bahwa Muhammad Sallallahu Sallallahu Pernah Naik Ke Bukit Yang Lebih Tinggi Lalu Menyeru Orang Orang Sini Sini Semuanya Itu Dalam Disebutkan Semua Orang Berkumpul Karena Ada Orang Yang Berbicara Yaitu Orang Yang Amanat Sampai Dalam Adis Sebutkan Ketika Satu Kabilah Yang Tidak Bisa Hadir Maka Mesti Mengirim Satu Orang Sebagai Wakil Karena Ini Yang Berbicara Siapa Orang Yang Amanat Belum Diangkat Jadi Nabi Lihat Bu Disini Sebutkan Dan Apabila Disebutkan Nama Al-Amin Disebutkan Penyebutan Al-Amin Maka Tidak Akan Berpaling Tidak Akan Salah Lagi Melainkan Akan Teringat Siapa Muhammad Berarti Ini Menunjukkan Bahwa Muhammad Itu Sudah Terkenal Sebelum Diangkat Jadi Nabi Itu Beda Dengan Kita Jadi Kalau Ada Penyebutan Al-Amin Langsung Ingat Kepada Siapa Muhammad Barangkali Ini Mesti Dijadikan Pelajaran Bagi Kita Ketika Ada Penyebutan Yang Baik Maka Mudah Mudah Penyebutan Yang Baik Itu Kena Kepada Kita Langsung Teringat Oh Orang-orang Pun Sama Kesana Coba Kita Perhatikan Dari Dari Kisah Ini Apakah Kita Sudah Memiliki Penyebutan Yang Seperti Itu Atau Malah Sebaliknya Si Ibu Tama Namun Ngawas Teh Sok Tunuh Kitu Tah Itu Orang Sudah Tidak Salah Lagi Pastilah Ibu Dua Eka Itu Yang Tama Hering Ibu Nya Tidak 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 Sanya Nama Nyak Itu Kemudian Pak Ini Membuktikan Bahwa Muhammad Disebut Majnun Itu Impossible Apa Impossible Itu Impossible Mustahil Sulit Orang Mempercaya Karena Sebelumnya Muhammad Itu kan Hidup Selama 40 40 Tahun Diangkat Jadi Nabi Apa Ketika Umur 40 Tahun Bahkan Disini Sebut Muhammad Itu Senantiasa Membereskan Masalah Ketika Mereka Berselisih Sampai Ada Kasusnya Apa Peletakan Hajar Aswad Di Ujung Kabah Itu Itu Setiap Kabilah Itu Senantiasa Berselisih Kata Kabilah Ini Udah Oleh Saya Saja Yang Ini Oleh Saya Saja Gitu Maka Bagaimana Yang Siapa Yang Membereskan Itu Muhammad Bagaimana Caranya Muhammad Membereskan Maka Muhammad Apa Membentangkan Yang Namanya Sorban Kemudian Hajar Aswad Itu Disimpan Di Atas Itu Sorban Itu Lalu Setiap Kaabah Silahkan Untuk Memegang Ujung Ujung Adil Dan Mereka Riduk Terhadap Keputusan Nabi Atau Muhammad Muhammad Sebelum Jadi Nah Itu Ini Dari Kecil Itu Sampai 40 Tahun Itu Istimewa Gitu Apanya Akhlaknya Itu Bahkan Menurut Sejarah Hadirin Sekalian Muhammad Itu Berbeda Dengan Orang Orang Yang Lain Makanya Dalam Siroh Sejarah Nabi Itu Dijelaskan Kenapa Nabi Diangkat Jadi Muhammad Diangkat Jadi Jadi Nabi Begitu Nah Orang Orang Meneliti Pak Jadi Muhammad Itu Dari Kecil Sampai Umur 40 Tahun Itu Tidak Pernah Berbuat Keburukan Sebagaimana Orang Lain Apa Seperti Halnya Apa Berzina Mencuri Dan Yang Lain Itu Pak Keburukan Keburukan Sebagaimana Yang Lain Beda Muhammad Dia Itu Kan Senantiasa Muhammad Itu Mengembala Kambing Nah Sampai Diceritakan oleh Sejarah Jadi Muhammad Itu Ketika Beliau Bosan Mengembala Kambing Itu Ingin Repressing Repressing Itu Apa Ya Itu Kediskotik Namun Ayo Nah Itu Sampai Terjadi Dua Kali Tapi Ternyata Ku Allah Terjadi Wah Pernah Gitu Mau Apa Mau Ketempat Yang Dilarang Ternyata Beliau Itu Duduk Ya Duduk Dulu Kemudian Tertidur Jadi Tidak Jadi Sampai Dua Kali Kisahnya Makanya Tidak Ada Apa Yang Yang Buruk Dari Muhammad Sallallahu Makanya Kan Ketika Turun Wahyu Yang Pertama Apa Ikro Kan Itu Kasusnya Itu Karena Muhammad Melihat Kaumnya Orang-orang Itu Sudah Tidak Enak Dipandang Kemudian Dia Menyendiri Gua Hero Itu Adalah Tempat Yang Tidak Pernah Disinggahi Sebelumnya Itu Sangat Jauh Sangat Jauh Dan Kerikil Sekali Nah Itu Bukti Jadi Tidak Mau Ketika Melihat Keburukan Dan Mereka Orang-orang Yang Disekitarnya Mengenal Sekali Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melihat Sini Dan Mereka Menerima Putusannya Karena Percaya Kepada Akalnya Dan Sempurna Pengurusannya Maka Ketika Beliau Menyeru Apa Kepada Keburukan Menyeru Kepada Kebenaran Maaf Dan Menyeru Meninggalkan Beribadah Kepada Patung Mereka Berkata Beliau Itu Majnun Maksudnya Ketika Muhammad Diangkat Jadi Nabi Lalu Menyuruh Kepada Kebaikan Dan Mesti Meninggalkan Patung Patung Pak Disinilah Muncul Ucapan Majnun Kata Kata Allah Wama Sohibukum Bimajnu Maka Bukanlah Muhammad Sallallahu A.W. Orang Gila Pelajarannya Apa Coba Pak Bu Ketika Ucapan Ucapan Yang buruk Tertimpa Menimpa Kepada Kita Kira-kira Kumata Bu Perawasan Aduh Perawasan Perasaannya Bagaimana Bu Namun Ibu Disebut Kelok Padahal Ibu Tentek Itu Cik Kira-kira Ibu Kumah Wah Bunya Nah Ini Istimewanya Pelajarannya Apa Hadirin Sekalian Ketika Orang Lain Berkata Yang buruk Kepada Kita Maka Jawabannya Adalah Silahkan Tunjukkan Dengan Perbuatan Jadi Jangan Dengan Ucapan Kalau Dengan Ucapan Itu Tidak Akan Beres Tapi Silahkan Perlihatkan Perbuatan Perlihatkan Sikap Makanya Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Oleh Mereka Disebut Majnun Maka Cukup Bagi Muhammad Memperlihatkan Apa Sikapnya Jadi Nantinya Orang Ketika Mendengar Gila Gitu kan Muhammad Lalu Ternyata Keadaan Sikapnya Ucapannya Perbuatannya Tidak Sebagaimana Yang Diucapkan Mana Yang Lebih Mengikat Ucapan Atau Perbuatan Itu Perbuatan Hadirin Sekalian Yang Mengikat Jadi Jadi Allah Subhanahu Ta'ala Membantah Tuduhan Orang Orang Bodoh Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bahasanya Mereka Itu Orang Gila Sampai Di halaman Selanjutnya Pak Klik Allah Mengatakan Begini Awalam Yata Fak Karu Apakah Mereka Tidak Berfikir Apakah Mereka Tidak Memikirkan Bahasanya Muhammad Disebut Majlum Jadi Tidak Berfikir Mereka Muhammad Hidup Selama 40 Tahun Bergantung Dengan Mereka Sebelum Jadi Nabi Kemudian Terkenal Al-Amin Orang Yang Amanat Dan Orang As-Saudi Orang Yang Jujur Bahkan Menurut Sejarah Pak Bu Itu Muhammad Adalah Besan Dari Abu Lahab Saya pernah Melihat Jadi Muhammad Itu Besan Besan Sah Abu Lahab Abu Lahab Itu Sangat Senang Sekali Ketika Muhammad Jadi Jadi Besan Itu Karena Muhammad Sebelumnya Sudah Dinyatakan Al-Amin Gitu Habayang Bapak Sama Ibu Punya Punya Besan Tegur Jujur Amanat Sifat Sifat Yang Baik Ada Padanya Pasti Atom Agu Lagu Seperti Itu Maka Ketika Muhammad Diangkat Jadi Nabi Maka Sebutan Majnun Dilontarkan Kepada Muhammad Sallallahu Wasallam Makanya Susah Akal Ini Menerima Bahwa Muhammad Adalah Orang Orang Gila Susah Jadi Dari Kasus 40 tahun Dia hidup Kemudian Kondisi Dirinya Itu Sehat Tentu Saja Pakaiannya Juga Bersih Berbicaranya Juga Jelas Susah Sebutan Majnun Itu Disematkan Kepada Muhammad Jadi Kalau Misalkan Disebutkan Yang Buruh Kepada Kita Itu Orang Mengelak Mohon Mungkin Ibu Eta Emang Gitu Mohon Mungkin Bapak Eta Emang Gitu Terlihat Dari Sikap Nah Ini Sama Muhammad Sala Sala Seperti Dalam Ayat Yang Lain Quran Saba Ayat 46 Kul Katakan Lain Nama Ayduh Bi Wahidah Sungnya Aku Hendak Memperingatkan Kepadamu Satu Hal Sajar Antakum Muin Nain Mata Wafurada Yaitu Supaya Kamu Menghadap Allah Dengan Ihlas Berdua Dua Atau Sendiri Sendiri Kemudian Kamu Pikirkan Tentang Muhammad Tidak Ada Penyakit Gila Sedikitpun Pada Kawanmu Silahkan Dipikirkan Lagi Ketika Kalian Menyebutkan Muhammad Majul Silahkan Pikir-pikir Lagi Gini Karena Orang Kalau Menyebutkan Nama Untuk Seseorang Menyebutkan Sebutan Untuk Seseorang Pasti Dipikir-pikir Dulu Pasti Dipikir-pikir Apakah Nama Sesuai Tidak Apakah Sebutan Ini Sesuai Tidak Dengan Orang Ini Makanya Perlu Dipikirkan Kembali Ketika Muhammad Dikatakan Majul Hadir Dipikirkan Dalam Riwayat Muslim Pernah Dialami Oleh Siapa Diman Diman Itu Seorang Tabib Dokter Pak Dalam Riwayat Sebutan Beliau Suka Mengobati Orang Gila Lalu Beliau Mendengar Diman Itu Mendengar Orang Orang Bodoh Di Kalangan Orang Kureish Bahwa Mabak Itu Kena Penyakit Gila Maka Yang Namanya Diman Seorang Pengobat Ibunya Orang Yang Suka Mengobatan Kemudian Terdengar Ada Yang Berpenyakit Itu Pasti Ingin Cepat Cepat Menyeburkan Mengobati Maka Diman Senang Biasa Itu Mencari Apa Mencari Mana Yang Disebut Gila Itu Yang Mana Maka Ketika Orang Menyebutkan Itu Ngabat Yang Itu Maka Pada Sari Diman Itu Apa Kaget Ternemun Ngahul Lembuk Ketika Ada Seseorang Dikatakan Majul Tapi Pakaiannya Bersih Pakaiannya Bersih Karena Biasanya Kalau Orang Gila Itu Kelihatan Kan Ya Bunya Dari Apa Dari Pakaiannya Dari Wajahnya Bersih Atau Tidaknya Nah Coba Istimewa Pada Saat Itu Diman Berkata Kepada Muhammad Aantam Majlub Apakah Kamu Yang Disebut Orang Gila Apa Yang Dikatakan Al-Muhammad Maka Maka Menjawab Innal Hamdadillah Nah Baduhu Wadastakiluh Wadastakil Mayadillah Falamudillah Wa Mayudlil Falam Adiyah Ashab Wala Ilah Allah Wa Ashab Mu'an Muhammad Dan Rasulullah Pada Saat Itu Diman Mendengar Ucaman Itu Dia Itu Kaget Terdiam Dia Berpikir Kela 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 Alimu Bilotes Saya Atau Muhammad Gitu Kan Dari Awalnya Juga Kelihatan Dari Apa Dari Pakaian Nya Kemudian Dika Ditanya Dari Unta Yang Katanya Innal Hamdadillah Sesungguhnya Ku Jadid Tunggu Alham Namadu Kami Menujinya Wadastakiluh Kami Minta Pertolongan Kapan Wadastakiluh Kami Meminta Apunan Siapa Yang Diberi Petunjuk Maka Tidak Ada Yang Menyesatkan Dan Siapa Yang Menyesatkan Yang Allah Sesatkan Maka Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Petunjuk Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Aku Bersaksi Muhammad Kutusan Ini Ini Adalah Ucapat Yang Senantiasa Dibacakan Ketika Khotib Ber Wadab Betul Diman Mendengar Ucapat Itu Apa Yang Terjadi Maka Diman Mengatakan Kepada Muhammad Akhir Kelima Tika Coba Coba Ulangi Lagi Ucap Berkau Muhammad Ulangi Nebu Innal Hamd Alhamdulillah Nhamdulillah Sampai Kalah Dalam Riwayat Saya Sudah Ketis Diman Kalah Itu Dihulang Ini Sebenarnya Berapa Kali Tiga Kali Pada Saat Itu Diman Mengatakan Begin Pak Diman Berkata Aku Telah Mendengar Kata Kata Tukang Penun Kata Kata Tukang Sihir Dan Kata Kata Tukang Sair Tetapi Aku Belum Pernah Mendengar Kata Tata Seperti Yang Anda Ucapkan Aku Pun Juga Pernah Mengarungi Lautan Belum Pernah Mendengar Ucapan Itu Pada Saat Itu Diman Mengatakan Berikanlah Tangan Anda Padaku Aku Akan Bersumpah Setia Dengan Anda Untuk Memeluk Islam Jadi Kutahmih Pak Bu Masuk Islam Tapi Bapak Sama Ibu Kalau Mendengar Imnal Hamd Lila Bagaimana Masa Tuh Ya Bapak Makanya Kenapa Pada Khotib Itu Pada Khotib Bagi Khotib Di Awal Lomba Tahmin Dulu Yang Ini Supaya Mengikat Pendengar Ya Tapi Dina Jumatan Lata Kikinya Punya Innal Alhamdulillah Ah Wai Nah Nambadu Nesna Iluhu Bekitab Sedual Laitu Sedual Nambadu Rasul Ruh Rasul Pertanyaan Nah Hanya Begit Ya Nah Ini Yang Jadi Permasalahan Pak Bu Barang Kelinga Kita Ya Bermasalah Saya Bisa Menikuti Kampak Bahwasannya Diman Karena Diman Mesir Sebutkan Itu Tabib Orang Yang Suka Mengobati Yakin Bahwa Diman Pintar Dalam Bahasa Arab Bukinya Dia Masuk Masuk Islam Nah Disini Barang Kalip Beda Telinga Ya Pak Karena Untayan Itu Ada Untayan Bahasa Arab Jadi Orang Ter Bah Jujur Bahasa Arab Tuh Sesah Ya Ibu bakal Paham Iraha Alhamdulillah Naman Hutan Karena Beda Ketika Kita Memahami Al-Quran Dengan Ilmu Bahasa Berbeda Beda Pak Ketika Kita Memahami Al-Quran Lewat Terjemah Dengan Ilmu Bahasa Itu Berbeda Teras Al-Quran Itu Kan Dengan Bahasa Arab Teras Lebak Pajing Ibu Teresak Karena Bahasa Arab Putra Ibu Nibu Nilai Bahasa Inggris Salapan Bahasa Sunda Opan Gitu Tunggu Nah Ini Pak Aku Ini Ada Penelitian Saya Kenapa Yang Diakul Lagul Bahasa Yang Lain Sedangkan Bahasa Arab Itu Umat Islam Supaya Tidak Suka Tersep Karena Bahasa Arab Siga Sahab Itu Ya Tentari Pak Widi Taros Ibu Reset Karena Bahasa Arab Sesah Sesah Dan Itu Merupakan Apa Cara Mereka Bu Nah Musuh Islam Ketika Bapak Dan Ibu Tidak Suka Teresap Karena Bahasa Arab Tujuan Nama Karena Al-Quran Tunggu Mata Mata Al-Quran Buktinya Apa Ketika Ibu Baca Surat Di Dalam Sholat Lupanya Nupono Nupono Mengatakan Buktinya Hari Nabi Sholat Wahai Buktinya Istirahatkanlah Kami Dengan Sholat Istirahatkanlah Kami Dengan Berarti Sholat Itu Istirahat Tapi Bagi Kita Sholat Itu Mengganggu Istirahat Buku Buku Nabi Sholat Peristirahat Maka Nabi Sholat Sholat Suka Membaca Surat Surat Yang Panjang Paham Tidak Nabi Otomatis Ya Karena Paham Itu Yang Menjadikan Membaca Surat Dalam Sholat Itu Senang Reset Magib Bapak Jegi Ibu Ter Tak Dan Teksta Bahasa Asara Adal Dalam Kuran Sebutkan Nah Nabi Wayasar Nadi Kro Kami Telah Memudahkan Al-Quran Jadi Kurang Itu Mudah Sekali Ya Coba Pikirkan Saja Apakah Mungkin Allah Subhanallah Memberikan Wahyu Memberikan Ilmu Memberikan Pelajaran Tapi Susah Tapi Sulit Dipelajari Oleh Hambatnya Mungkin Ya Tidak Akan Mungkin Pasti Gampang Tidak 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 Kasus Bahasanya Muhammad Disebut Majnun Tetapi Lagi-lagi Ditolak Dengan Sikap Beliau Selanjutnya Bagaimana Pandangan Agama Berkaitan Dengan Orang Gila Nasi Disebutkan Lihat Rupi Rupi Al-Kolamu An-Sarasin Diangkat Penat Penat Catatan Dari Tiga Orang Maksudnya Diangkat Taklit Tuntutan Tuntutan Bagi Hamba Itu Ada Dua Tuntutan Melaksanakan Dan Tuntutan Meninggalkan Tuntutan Mewujudkan Sesuatu Dan Tuntutan Meninggalkan Sesuatu Kalau Yang Pertama Mewujudkan Sesuatu Perintah Kalau Yang Kedua Disebutnya Larang Jadi Perintah Dan Larangan Itu Terangkat Tidak Dibedankan Kepada Tiga Orang Yang Pertama Adalah Anis Subi Hatta Yabrugo Yaitu Dari Anang Kecil Hingga Balik Wa Anin Na Ini Hatta Yastay Bito Dari Yang Tidur Sehingga Bangun Wa Anil Majruni Hatta Yafiko Dan Dari Orang Bila Sehingga Ia Sehat Jadi Menurut Pandangan Agama Bahwa Orang Bila Ibu Tidak Tidak Kena Taklit Tidak Ada Perintah Untuk Melaksanakan Sholah Tidak Ada Larangan Untuk Meninggalkan Yang Namanya Yang Haram Tidak Ada Sekali Lagi Yang Tidak Kena Taklit Siapa Anak Kecil Kemudian Orang Yang Tidur Dan Orang Orang Gila Kalau Bapak Dan Ibu Ingin Terlepas Daripada Perintah Dan Larangan Dari Allah Sok Nama Pilih Dianta Wislu Diu Diu Gitu Apakah Bapak Dan Ibu Ingin Menjadi Anak Kecil Selamanya Atau Orang Yang Tidur Selamanya Atau Yang Ketiga Nah Itu Jadi Masih Ada Bagi Orang Yang Keluar Dari Yang Tiga Ini Perintah Dan Larangan Selanjutnya Hadirin Sekali Bagaimana Pandangan Agama Pandangan Negara Menurut Hukum Positif Berkaitan Dengan Orang Orang Gila Saya Temukan Dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP Berbunyi Tidak Dapat Dipidana Barang Siapa Mengerjakan Suatu Perbuatan Yang Tidak Dapat Di Pertanggung Jawaban Kepadanya Sebab Kurang Sempurna Akalnya Atau Sakit Berubah Akalnya Kenapa Saya Mencantumkan Ini Karena Bulat Bulat Yang Lalu Banyak Kasus Berkaitan Dengan Orang Ketika Ada Seseorang Kiai Ulama Ustadz Kemudian Di Api Ada Lalu Dibawa Oleh Pihak Berwajib Dikatakan Yang Menginayanya Itu Adalah Orang Gila Dihubung Tidak Kenapa Gila Menurut Ahli Hukum Ahli Hukum Itu Guru Di Salah Satu Universitas Tidak Akan Mungkin Pihak Berwajib Meminta Pertanggung Jawaban Kepada Orang Gila Kan Bapak Di Interogasikan Akan Dipintar Pertanyaan Kan Itu Tidak Akan Mungkin Makanya Hukum Tidak Lepas Dari Orang Gila Ya Makanya Uman Islam Jangan Terlalu Apa Ya Jangan Terlalu Keras Maksud Saya Apa Ketika Ada Apa Seorang Gila Seseorang Menganiaya Ulama Atau Yang Sepertinya Lalu Dinyatakan Gila Itu Tidak Usah Apa Keberatan Karena Memang Jangan Menurut Agama Menurut Menurut Agama Saja Orang Gila Itu Tidak Ada Perintah Dan Halangan Gila Jadi Tidak Ada Hukum Bidang Setingkat Allah Saja Tidak Menghukumi Orang Orang Gila Ada Ada Yang Permasalahan Betulkah Orang Itu Atau Pura Pura Gila Lalu Dilindungi Oleh Fihak Yang Ber Wajib Misalkan 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 Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Lalai Terhadap Kezoliman Mereka Tugas Siapa Balasannya Wow Di balas Kalau Mereka Pura Pura Gila Dan Bila Berwajib Melindungi Begitu Bagi Kita Hanya Sekedar Informasi Yang Iyap Ada Karena Memang Menurut Pasal Seperti Itu Orang Gila Itu Apabila Melakukan Perbuatan Yang Tidak Bisa Dipertanggil Itu Tidak Akan Dividen Hadirin Sekalian Tadi Berangkali Kalau Bura Gila Atau Dini Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mata Allah Tidak Kenalah Terhadap Perbuatan Kali Setelah Itu Berantori Hadirin Sekali Yang Bisa Saya Jelaskan Berkaitan Dengan Istilah Majnun Tidak 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 Tidak